Halo semuanya assalamualaikum selamat datang di channelnya saya apa kabar teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat walafir ya teman-teman amin amin ya robbal alamin oke teman-teman hari ini saya mau masak kembali seperti biasa ya teman-teman jangan pernah bosan melihat saya masak hari ini teman-teman saya mau masak masakan simple 2 menu masakan sehari-hari ya teman-teman yang penting adalah lauk pahuknya dan sayur-mayurnya penasaran saya masak apa teman-teman tonton videonya sampai selesai ya oke teman-teman sebelum kita menuju ke dapur mau mulai masak-masak ya teman-teman sekarang kita lihat sesuatu yang selalu menjadi back sound di setiap video saya ya teman-teman mohon maaf ya teman-teman kalau teman-teman selalu mendengar back sound ini nah ini dia teman-teman penampakannya teman-teman ini yang selalu menjadi back sound saya setiap hari ya teman-teman ini ada kakak novel ada adek varel lagi nonton nah iya papanya ke bengkel nah ini film favorit adek varel sunny bunny biasanya adek varel itu teman-teman saya letak di baby walkernya tapi adek varel suka narik-narik bunga ya iya sayang dan narik-narik kabel tv ya teman-teman ya itu aja kabelnya udah saya apa tuh ikat sama gantungan kunci sementara biar adek varelnya nggak narik-narik nah untuk sementara ini teman-teman saya bentang iya sayang saya bentang ambel sama kasur seperti ini aja biar adek varel bisa guling-guling main-main disini sama kakak novel nah ini mamanya mau masak-masak jagain ada ya sayang ya nggak mau ya mereka belum saya mandiin ya teman-teman seperti biasa kalau di batam ini airnya itu selalu mati kalau pagi-pagi ya teman-teman nah saya udah nampung air itu semalam abis nyuci ya teman-teman belum saya bersihin saya nampung air untuk mandi varel sama nopal nanti iya iya dan saya mau mulai masak oke teman-teman pertama nanti saya mau masak udang saus mentega bahan utamanya yaitu tentu pasti ada udang ya teman-teman teman-teman saya pakai udangnya kemarin itu saya belinya budget Rp25.000 ya teman-teman satu kilonya itu Rp85.000 nah udangnya seperti ini teman-teman besar udah saya bersihkan buang kotoran kepalanya dan bagian tengahnya ya nah udangnya nggak saya kupas kulitnya sesuai selera teman-teman kalau teman-teman mau dikupas terlebih dahulu kulitnya boleh ya untuk bumbunya yang namanya kita pakai mau masak udang saus mentega nanti kita pakai margarin atau mentega ya teman-teman secukupnya pengganti minyak goreng ada saus sambal saya pakai yang ini ya teman-teman ada kecap manis kita pakai secukupnya saus tiram saya pakai setengah saset nanti ya teman-teman untuk bumbunya ini ada bawang bombay saya pakai setengah buah ada cabai merah kalau teman-teman nggak suka kedas nggak papa nggak usah dan ada bawang putih dua siung nanti semua bubunya akan saya iris-iris ya teman-teman selanjutnya untuk sayurnya ya teman-teman saya mau masak sup oyong dan wortel ini ada oyong atau gambas atau kesik kalau bahasa daerah saya namanya kesik ya teman-teman ini kesik udah saya potong-potong seperti ini sesuai secara teman-teman aja mau potongnya seperti apa ini oyongnya itu satu buah yang besar ya teman-teman kemudian ada wortel saya potong-potong seperti ini aja bulat-bulat aja ya teman-teman nah nanti sayurnya akan saya cuci terlebih dahulu ya teman-teman untuk bumbunya ini ada daun seledri sama daun bawang secukupnya 2 siung bawang putih 2 siung bawang merah ini beserta kembarannya nah nanti akan saya kasih sedikit marica bubuk kemudian ini ada soon atau bimun ya teman-teman ini nanti mau saya rendam terlebih dahulu pakai air hangat atau air panas nanti kalau supnya udah masak baru kita cemplungin ini soonnya ya oke teman-teman tonton videonya sampai selesai ya nah ini bimunnya kita rendam terlebih dahulu sama air panas ya teman-teman tapi jangan terlalu lama nanti kita tiriskan ya nah ini saya potong-potong seperti ini ya bawang bombaynya manjang seperti ini ya teman-teman kemudian bawang putihnya jangan lupa digeprek biar nanti nangis ya lalu kita iris-iris cabainya potong seperti ini aja selanjutnya untuk sup-supannya ya teman-teman ini bawang merahnya kita kasih seperti ini aja kemudian bawang putihnya digeprek juga biar nanti aromanya itu lebih keluar ya jadi masakan kita lebih enak nah daun seledri nya kita potong-potong juga sama daun 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 ya oke udah siap oke udah siap udah siap udah siap di aromanya itu banyak sedikit aja kayak selamat menikmati 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 Gula pasir sedikit aja Sama garam ya Sedikit aja Apa sayang Nah ini kita masak sampai matang Sementara menyusut dan matang Ya teman-teman udangnya Kita masak Sup oyongnya di kompor sebelah ya Nah itu udah saya Kasih sedikit minyak ya teman-teman Untuk menumis Sekarang kita tumis bumbunya ya Ini saya tumis terlebih dahulu Bawang merahnya teman-teman Lalu tolak putihnya Kita tumis sampai harum dan sedikit agak Tapi jangan sampai hangat Nah ini udah cukup Sekarang kita tambahkan air Secukupnya untuk kuat ya Kemudian kita tambahkan sedikit lada Kalbu jamur Kalbu jamur Satu sendok teh aja Garam setengah sendok teh Atau secukupnya nanti kita cicip aja ya Dan sedikit gula pasir Karena suami saya lebih suka Ada rasa manis-manisnya gitu ya teman-teman Kalau teman-teman gak suka Di skip aja ya Lanjut kita masukkan oyongnya ya Ini udah mau mendidih ya teman-teman Gak apa-apa kita masukkan oyong sama wortelnya Ini saya bareng aja antara oyong dan wortelnya ya teman-teman Karena wortelnya gak saya iris tipis-tipis ya Selanjutnya kita tunggu sampai matang Nah udangnya udah Airnya udah menyusut ya teman-teman Kalau teman-teman mau kasih Tepung mazena biar kental Silahkan ya Ini gak saya kasih tepung mazena Mau berkuah-kuah seperti ini ya teman-teman Tapi tunggu sedikit matang lagi Jangan lupa koreksi rasa ya Nah ini udangnya udah matang ya teman-teman Sekarang kita angkat Ini agak kurang asin Mau saya kasih sedikit garam lagi ya Masukkan daun seletri sama daun bawangnya ya Kita aduk-aduk Kita matikan kompornya Oke teman-teman ini masakan kita hari ini udah selesai Sup oyong sama udang saus mentega Selamat mencoba Semoga videonya Iya sayang Semoga video dari saya bermanfaat Bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua ya Oke teman-teman Sekian video dari saya Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa Jika teman-teman suka videonya Like, share, dan subscribe ya Agar saya lebih semangat bikin vlog dan video selanjutnya Iya sayang Terima kasih banyak Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Bye-bye Bye-bye selamat menikmati